aneh lo godok ya mancing mulu ngomongnya gile belum bilang ai aja mana 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 pas Allah yang nelfon ah dia juga si somplak ngomongnya langsung berubah sama anaknya sendiri si kimplung emangnya si kimplung ngomong ngaco ngaco belo kalau dibilang sebisanya kita yang dibilang ngaco aduh 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 emang si somplak kacau orangnya guys si berdengan si berdengan ini takkan pernah ada yang naik di sana segenap lagi ini telepon lagi telepon lagi telepon lagi telepon lagi dia cuma cuma bawa santem doang tuh ulung kenapa jadi kayak orang buta begini kok gambarnya wah kayak orang buta dia gak ada matanya gak ada apanya si ulung iya kan ada emang klik ke depan sampai selanjutnya next video abang guys mengubah deh keadaan pemikirannya cuy intinya apa begini karena saya bayang bacot juga gak berguna juga cuy jadi lebih baik kita take action ya ya oke take action aja setelah lagi makan intinya begini karena kalau misalnya saya gak bacot tuh kayaknya kurang nyampe di telinga adik saya ya nanti gue share aja video ini bakal gue share ke whatsapp berulang-ulang biar terhasil lu liat ini kurang lebih gilis teras telan so seks terasa tengah ini si ini hadi i Oke kita lanjut lagi guys, jadi kurang lebih kejadian-kejadian di hari ini menurutku sangat unik banget, sampai aku kayak susah dibikirin ya, tapi ya gampang aja kalau kita ngejalanin apalagi aku kalau pagi-pagi habis hantarin si bonil, aku ataupun mau pergi ke sana, ke rumah yang satunya aku selalu buka kaca guys, selalu ya, buka kaca terus aku kayak menikmati udara pagi-hari, meskipun panas gitu mataharinya ya tapi gak apa-apa, aku gak pake AC sama sekali, karena memang menurutku hidup tanpa AC itu, kita tetap hidup karena AC itu hanya sebagai sebatas pendingin gitu, pendingin bahwa kalau misalnya sampai panas banget kita ya pake AC lah, lu kalau misalnya kira gak panas, ya udah, gak pake AC juga gak apa-apa, atau kenapa matahari juga sehat-sehat aja jadi yang dalam pemikiran saya berkata bahwa, ngamuk harus disayangi, nih, ngamuk harus disayangi, gak boleh dibunuh guys tapi tetap aku buat disayangi, beneran, gak ada apa-apa ya, gak aku makan beneran aja, dulu aku sampai kayak jadi repil ya nyamuk pun kumakan dulu sih, kadang dengerin gitu lagi, buah oke, kita ngajar lagi guys, let's go ayo gak normal ayo gak normal game tepuk nyamuk jadi mau tepuk nyamuknya nggak ada jadi nggak bisa disayang deh semuanya sampai semuanya selamat menikmati oke guys sekarang sudah habis dan kenapa kalau misalnya ada yang suka nanya bang itu warna piringnya atau mangkok karena memang disini rumah nenek saya itu piringnya cuma ada warna pink sekalipun ada piring beling putih ada cuman saya ngerinya kalau pegang sesuatu yang keramik atau berat ya itu cepet banget bisa pecahnya guys sendirinya tuh jadi kepecahan ya ngerinya begitu dong guys soalnya saya orangnya tipikal yang kalau misalkan kaget itu saya kayak terbawa terus gitu dalam pikiran saya ya itu namanya skot jantung lah ibaratnya gitu makanya aku sendiri aku menghindari hal seperti itu kayak megang barang-barang yang beli atau yang berat ibaratnya tuh sangat mengerikan ya itu jump scare-nya sangat tinggi buat saya makanya saya menghindari yang namanya hal seperti ini makanya saya lebih suka pegang piring yang udah warnanya warna kayak jinjing gitu karena ringan ringan di jinjing ya kan sehingga saya juga mudah untuk makan ini makan makan di piring itu kan bisa pakai sendok dan tidak bocor piring yang warnanya Dora itu itu bocor ya jadi buat makan-makannya kering-kering aja ya kalau yang ini buat basah juga oke guys mungkin begitu dulu aja video kita kali ini aku nggak mau banyak-banyak ngejelasin lagi karena memang masih saryawan ada dua saryawannya beranak lagi sih mantap bos kalau masih beranak lagi ya tapi kalau misalkan nggak beranak lagi bagus harusnya ada yang kempes besok karena aku udah obatin semua cara aku udah pakai tapi kayaknya ada yang kurang berhasil satu istirahat karena di jam 2 pagi belum istirahat-istirahat jadi biasanya metabolisme tubuh kita itu bakalan kayak kebakar terus selama kita masih bangun kayak gini kondisinya sebenarnya udah tidur metabolisme akan memperbaiki diri sendiri oke semuanya berikutnya video kita kali ini sampai jumpa di video selanjutnya lupa share di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati